Ini pengalaman pertama, saya merugah keluar kawatnya. Nah kalau menurut Pak Ustadz sendiri, sihir sama santet itu sebetulnya sama atau beda gitu Pak Ustadz? Sama, sama. Secara garis besar, santet ini masuk bagian dari sihir. Pak Ustadz, kemarin itu viral di IG ya, dimana ada seorang ateis yang bilang bahwa dia tidak menggunakan doa-doa dan dia tidak terpengaruh dengan sihir, santet, dan hal-hal gaib lainnya. Tapi sebelum kita kesana, di Saudi itu kepolisian kerajaan Saudi Arabia, dia punya divisi khusus, divisi Amar Ma'ruf Nahimungkar. Banyak sekali video-video beliau yang membongkar praktek-praktek sihir, perdukunan, sihir asli bukan sulap loh ya. Dan sampai sekarang di Saudi itu masih diterapkan, kalau terbukti betul dia mempraktekan ilmu sihir, gak disuruh tobat, dipenggal walahnya mas. Mungkin kalian udah sering mendengar ya, kisah-kisah penyebaran agama Islam di Jawa itu salah satunya memakai pendekatan budaya. Seperti menggunakan wayang atau seni-seni lainnya gitu ya, dengan harapan agar dapat diterima gitu ya. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Nah sebetulnya sama kayak RJL ya, dimana dalam beberapa video dan beberapa warancara gue selalu bilang bahwa ketika mengalami atau mendengar fenomena misteri, pakailah logika terlebih dahulu. Seperti contoh, misalnya lu di hutan satu hari gitu, gak makan, terus balik ke rumah tau-tau badannya panas. Terus langsung nyimpulin, kayaknya gue ketempelan nih, bukan, lu masuk angin. Tapi walaupun begitu, biasanya kalau kita bicara konteks mitos itu bisa penuh makna dan fungsi di dalamnya. Misalnya ada hutan angker yang kalau orang kesana masuk ke hutan tersebut bisa hilang atau diculik sama jin gitu. Nah sebetulnya bisa jadi ada fungsi dibalik mitos itu, seperti kelestarian lingkungan. Jadi, jangankan orang mau nebang pohon, masuk ke hutan aja denger mitos itu tuh udah males duluan. Nah jadi memang ketika kita melihat fenomena mitos itu mungkin ada makna di dalamnya. Nah hari ini, kita kedatangan tamu Ustadz Faizhar yang kemarin lagi viral di IG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak Ustadz, udah mau jadi narasumber lagi di Arjel ya Pak Ustadz. Sama-sama. Pak Ustadz, kemarin itu viral di IG ya. Dimana ada seorang ateis yang bilang bahwa dia tidak menggunakan doa-doa dan dia tidak terpengaruh dengan sihir, santet, dan hal-hal gaib lainnya. Tapi sebelum kita kesana, sebetulnya sihir atau santet itu ada ga sih Faustad? Secara tegas saya menyatakan ada, karena Al-Quran menjelaskan sihir itu ada. Ya, dan itu banyak ayat, ga hanya dalam surat Al-Falak saja. Dalam surat Al-Falak, walaupun ayatnya itu pendek ya, kan cuma lima ayat. Di ayat yang keempat dikatakan, Pendek tapi penuh makna di situ. Di situ Allah ngabarkan bahwa sihir itu harus ada pelakunya nih. Pelakunya wanita atau yang jiwanya kewanita-wanitaan. Jadi maksudnya laki-laki ketika perasaannya dominan, dia bisa jadi tukang sihir. Kemudian ada yang namanya ritual, aksi, mantra. Maaf, mantra dulu kemudian aksi. Ya, orangnya yang punya jiwa kewanita-wanitaan atau perasaannya lebih dominan, kemudian dia punya mantra, kemudian dia punya aksi. Aksinya apa? Dengan cara meniup. Tapi apakah selalu dengan niup? Enggak harus. Macem-macem bentuknya dalam praktek yang ada di lapangan itu. Kemudian ada yang namanya ukot. Ukot ini buhul ya. Buhul itu tali-tali ikatan. Berarti harus ada yang namanya media. Untuk menjadi objek yang ditiup. Jadi mantra-mantra ini punya pengaruh khusus. Dan ini dalam kitab-kitab ulama sudah dijelaskan bahwa mantra-mantra itu memang bisa mengundang setan. Ada ada di bukunya Ibn Khaldun. Kemudian juga di penjelasannya Fakhruddin Ar-Razi. Al-Farabi juga menjelaskan hal yang demikian. Makanya menarik membahas soal sihir ini. Ketika sihir ini ditiadakan konsekuensinya banyak sekali. Berarti pendapat-pendapat para ulama dulu itu digugurkan dengan orang-orang modern zaman sekarang ini. Dan itu jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa sihir itu ada. Nanti bisa dikonfirmasi di dalam kitab Asihruwa Sahar. Karya dokter Ibrahim Adham. Kitab baru itu bukan kitab lama. Tapi memang menarik Pak Ustadz ya. Kalau di saya sendiri gitu ya. Sebetulnya banyak juga antropolog ketika meneliti sebuah tempat atau daerah gitu. Biasanya ada kepercayaan akan ritual gitu. Bahkan ada juga yang langsung meneliti tentang sihirnya gitu ya. Nah kalau menurut Pak Ustadz sendiri. Sihir sama santet itu sebetulnya sama atau beda gitu Pak Ustadz? Sama, sama secara garis besar santet ini masuk bagian dari sihir. Atau begini, lebih mudahnya ya supaya teman-teman di rumah bisa mencerna dengan baik. Antara sihir dengan santet ini sebenarnya perbedaan istilah saja. Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan adat. Sihir dari bahasa apa? Saharo yasharu sihron. Ya, wazhnya fa'ala yaf'alu fi'lan. Ya berarti artinya adalah tipuan ini. Khida'ah, tipuan. Pengalihan mata dan juga mengubah sesuatu dari yang tadinya sehat jadi sakit. Nah, masalah santet. Nah ini perlu kita tarik ke belakang mungkin ya mas ya. Santet ini awal mulanya dari mana? Kalau tadi mas Fajar di awal memukodimahi bahwa para antropolog banyak yang meneliti soal sihir. Memang betul kan? Di antaranya kan itu Edward Evans Richard itu. Yang dari Inggris. Yang dia meneliti suku Azande di Sudan. Yang mereka kan punya ilmu tenung, ilmu santet. Sihir lah ya bahasanya. Kalau bahasa Arabnya itu sihir. Kemudian dari gagasannya Richard ini, saya menemukan jurnal di Thakofiah. Thakofiah ini jurnalnya dari UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jurusan ilmu, adab, dan budaya. Itu terbitan tahun 2012. Di jurnal itu, dia itu terinspirasi dari penelitiannya Richard ini. Nah kemudian, beliau menyimpulkan bahwa santet asal-muasalnya itu dari Jawa Timur. Lebih tepatnya dari suku Osing, Banyuwangi. Jadi ini nama mas. Apa namanya? Sebuah singkatan dari mesisan bentet dan mesisan kantet. Sekalian hancur, sekalian retak, atau sekalian rapet, sekalian rekat. Menariknya, dalam hasanah ilmu kebatinannya orang-orang Osing, santet ini termasuk ilmu merah dan ilmu kuning. Jadi ada empat mas. Di Jawa kan dikenalnya ilmu putih sama ilmu hitam. Kalau di suku Osing itu ada empat kebatinannya itu. Ilmu hitam, yaitu untuk, biasa lah buat, membunuh, buat, menyerang lawannya. Ilmu merah itu untuk, pelet ya istilahnya itu, santet. Santet itu kalau orang sekarang bilangnya pelet. Sebenarnya santet itu adalah sihir untuk membangkitkan gairah cinta. Itu. Sihir merah namanya, ilmu merah. Kemudian ilmu kuning, kalau ilmu kuning itu kewibawaan. Di jurnal Sakovia dijelaskan seperti itu. Buat kewibawaan, supaya bawahannya tunduk, supaya kalau ketemu masyarakat, apa yang disampaikan oleh pemimpinnya ini didengar, itu ilmu kuning. Dan ini termasuk santet itu. Nah baru ilmu putih. Ilmu putih biasanya digunakan untuk menetralisir yang tiga tadi. Oke. Sebetulnya kalau lo mau bahas tentang santet gitu ya, banyak penelitian-penelitian dan itu multidisciplin ilmu gitu ya. Ada sekolok, ada agama, antropologi juga banyak. Dan ya lo bisa lihat sebetulnya ya, banyak. terdapat penelitian-penelitian tentang hal tersebut. Nah Pak Ustadz, kalau kita bicara tentang sihir gitu ya, di jaman Nabi itu, sihir-sihir seperti apa sih yang sebetulnya terjadi gitu? Ya sihir dari zaman dulu sampai kelak akhir zaman sama aja. Karena kan yang mewariskan itu setan. Bukan harut-marut ya. Bukan dua malekat harut-marut. Yang mengatakan harut dan marut, sampai sekarang digantung, itu Israeliat. Ya, ditolak. Karena gak mungkin malaikat itu bermaksiat kepada Allah. Jadi sesuai yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 102, Mereka mengikuti apa yang didiktekan oleh setan-setan di kerajaannya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir itu setan-setan yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi memang setan yang mengajarkan ilmu-ilmu sihir itu kepada manusia. Nah, sejak kapan? Ada kitab menarik judulnya Usulu Sihir. Karya seorang dokter akhirnya filsafat dari Mesir. Namanya Doktor Saat Syed Ahmad Abduh. Beliau disitu menuliskan, ada hipotesis bahwa sihir ini sudah ada dari zamannya Nabi Idris AS. Kenapa? Karena di zaman itu ilmu pengetahuan manusia sudah mulai banyak berkembang. Termasuk juga astrologi. Astrologi ilmu perbintangan, ilmu nujum. Nah, ilmu nujum itu yang meyakini bahwa bintang-bintang melintasi bumi kemudian diakini oleh orang-orang bintang-bintang tertentu itu punya pengaruh-pengaruh khusus bagi kelancaran hidup di dunia atau pengaruh bahwa bentar lagi akan ada malapetaka baik pada perorangan maupun suatu komunitas masyarakat ini adalah bibit-bibit sihir di masa depan, di masa-masa berikutnya. Sehingga kata Nabi SAW, ilmu perbintangan itu bagian dari sihir siapa yang menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu nujum itu maka dia telah menceburkan diri dalam ilmu sihir sejauh mana dia belajar ilmu tentang bintang itu ya sejauh itu pula dia akan paham tentang sihir sehingga akan paham ramalan, akan paham yang namanya ilmu-ilmu ya kayak zodiac dan lain-lainnya itu kan juga dari situ mas kenapa orang-orang zaman dulu kadang dukun-dukun itu tanya watonnya apa ya gunanya ya memang ini lingkarannya itu disitu ilmu astrologi lihat deh mungkin yang arkeolog ya kalau ke Mesir akan tahu peninggalan-peninggalan Mesir kuno itu masih tersimpan rapi di madhav di museum Cairo itu ada yang apa kayak jam-jam khusus untuk perbintangan itu ilmu-ilmu perbintangan rumus-rumus bintang saya kan ngoleksi beberapa kitab-kitab ya saya nggak sebutkan apa-apa kitabnya jadi kitab-kitab yang memang disitu mengajarkan ilmu-ilmu sepura natural ya yang bukan dari Islam ini bukan dari Islam dan itu semuanya selalu ada ada yang namanya rumus-rumus bintang-bintang tertentu kalau mau nyantet ya kalau orang Jawa bilang santet kalau mau nyihir seseorang itu di hari apa kalau mau memikat lawan jenis di hari apa kalau untuk usaha penglarisan di hari apa itu ada semuanya ketika planet ini melintas ketika planet itu melintas sahnya ya sah itu jamnya ketika hari ini di jam berapa yang paling tepat ritualnya pakai apa medianya hewannya apa itu lengkap Mas tapi enggak 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 boleh ini diutarakan karena bahaya Hai sirik juga dan ya ini hanya sekedar untuk tambahan pengetahuan saja bagi para anggota-anggota saya di Arsada gitu itu memang udah dari dulu sudah ada kitab-kitab sihir itu Iya apa namanya ada namanya pikantrik apa namanya itu bahasa latinnya itu saya kurang paham tapi yang jelas itu adalah terjemahan dari kitab sihir yang berbahasa Arab Mas Hai nanti bisa dicek itu waktu itu saya pernah bikin postingan itu soal kitab-kitab sihir zaman termasuk termasuk sihirnya kabbalah sekte-sekte kabbalah itu juga sama pakai kayak begituan masih ada tuh sampai sekarang masih loh sampai kenapa saya yakin sampai sekarang masih ada Mas di Saudi itu kepolisian kerajaan Saudi Arabia dia punya divisi khusus divisi Amar Ma'ruf Nahimungkar yang memimpin ini Syekh Adil bintahir al-mukbil itu banyak sekali video-video beliau yang membongkar praktek-praktek sihir perdukunan sihir asli bukan sulap ya sihir asli yang 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 buat bunuh orang yang bikin sakit orang dan sampai sekarang di Saudi itu masih diterapkan ya mungkin teman-teman yang di Saudi Saudi nanti bisa konfirmasi ya kalau terbukti betul dia mempraktekan ilmu sihir enggak disuruh tobat dipenggal malahnya Mas di Masjid Kisos saya pernah baca sih di berita itu ya kalau ketahuan sihir tuh dihukum dan itu ada internalnya Mas coba kalau misal sihir enggak ada nggak mungkin pemerintahan kerajaan Saudi Arabia yang mengusung apa Haramain ya Khadimul Haramain pelayan dua tanah suci Mekah Madinah nggak mungkin seserius itu dalam menanggapi praktek-praktek sihir di Saudi kalau memang itu hanya sekedar trik atau penanaman sugesti tuh hukumannya nggak main-main loh eksekusi potong leher bukan hanya di penjara potong ditonton lagi itu di Masjid Kisos yang ditemukan tuh seperti apa sih bukti-buktinya gitu Banyak yang yang viral waktu itu di YouTube itu jadi Intelnya ini Intel dari kepolisian Saudi Arabia ini akan buntuti orang yang meraktekan sihir dia nanam kepala ikan yang ditaruh di kaleng susu kemudian dikubur di tengah padang pasir Nah itu sama seh Adil ikut waktu itu beliau ikutan ikut apa namanya sidak ya untuk membongkar buhul sihir itu bersama tim kepolisian yang lainnya itu dibongkar kemudian dilihatin ternyata isinya tuh buhul-buhul persis kayak buhul yang dijelaskan dalam sahih Bukhari yang dijelaskan juga dalam hasyih asawi ala tafsir jala lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disir oleh Lapid bin asom itu buhul ikutan-ikutan itu tapi diikatnya kalau yang versinya yang ketangkep ini itu di kepala ikan bentuk segitiga itu masalah masih ada sampai sekarang tuh video di YouTube dipotongi satu persatu sambil diruqyah sama Syekh Adil ini Syekh Adil al-Muqfil ya kan otoritas keagamaan disana itu punya punya otoritas tersendiri jadi enggak 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 mudah orang-orang itu ngaku-ngaku jadi Kiai ngaku-ngaku jadi ulama di Saudi itu enggak mudah di Mesir itu enggak mudah di Indonesia lah mudah cuma main sulap aja langsung jadi dianggapnya punya kelebihan punya karomah disana enggak mudah makanya yang mandu ini karena ulama betulan sehingga bisa benar-benar berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan nah kalau sekarang ini kan enggak jelas misal mau mempraktekan kayak Saudi yang harus bentuk divisi khusus atau apa detasemen namanya kali ya detasemen pemberantas sihir itu di Indonesia bisa-bisa aja kalau memang pemerintah punya apa perhatian lebih untuk memberantas hal-hal yang kayak begini Wah ini dapet info baru lagi ya di Libya ada juga Mas ada juga namanya sobatu mukhafateh sehri wasawada itu polisi-polisi Libya ada-ada logonya itu nanti saya kirimkan Mas mudah-mudahan RJ bisa wawancara menarik gitu karena langsung pelakunya gitu ya yang memang mengurusi hal-hal tersebut di masyarakat gitu Nah ini juga sebetulnya menarik sih Pak Ustadz ya kalau kita lihat memang ada sebuah pergeseran gitu ya bisa dibilang dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern gitu kalau dulu gitu ya kita diwarisi cerita kita turun-temurun tentang santet bahwa disana itu biasanya ada pengkhianatan dalam arti justru pelaku santet itu biasanya dikisahkan adalah orang terdekat bahwa terjadi sebuah pengkhianatan dalam orang terdekat itu sehingga dia sakit hati dengki tapi ketika ingin membalas secara langsung nggak bisa gitu makanya sampenya akhirnya si pelaku itu nekat melakukan ritual atau pergi ke dukun gitu ya sampai dia melakukan santet terhadap orang tersebut walau si orang ini tahu konsekuensinya akan berdapat buruk bagi hidup dia dan keluarganya misalnya gitu nah cuman sekarang kan mulai terjadi pergeseran gitu ya bahwa akhirnya justru banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum Nah kalau itu gua rasa kita semua sepakat Pak Ustadz ya kalau ada oknum-oknum memanfaatkan itu ya hukum aja gitu tapi ini kan jadi ada pertanyaan gitu sebetulnya masyarakat modern itu apa masih bisa kena santet gitu apa hanya masyarakat tradisional aja ya sebenarnya sihir itu tidak pandang bulu ya modern atau tradisionalis bisa saja kena cuma kebanyakan yang praktek sihir atau santet ini kan kaum-kaum tradisionalis orang-orang modern di kuperkotaan saya rasa udah jarang kan orang-orang yang kasih sesaji di perkotaan ada nggak yang kayak gitu saya rasa nggak ada kan di beberapa kota masih saya temuin sih Pak Ustadz kota besar nih kayak Jakarta misalnya Bandung Surabaya itu masih ada juga sih Pak Ustadz masih ada ya saya kira cuma di desa-desa aja saya belum meneliti yang lebih lanjut di perkotaan gitu ya cuma ketika saya kesana ya ke maksudnya mengadakan roadshow Rukiah di kota-kota besar memang rata-rata yang kena gangguan itu rata-rata dari mereka kena histeria Mas maksudnya histeria gimana mas masalah batin mungkin stress depresi punya banyak tekanan-tekanan hidup tuntutan-tuntutan hidup yang harus dipenuhi belum mencapai target kemudian akhirnya mereka tertekan sendiri kemudian ada diantara mereka yang belum bisa berdamai dengan keadaan belum bisa maafin dirinya sendiri dan sering menyampaikan maafin orang lainnya tapi maafin diri ini sendiri kadang orang juga nggak bisa nah ini penyakit-penyakit yang sering saya dapat di kota-kota besar kalau yang sihir betulan saya menemukan justru seringnya itu di wilayah kabupaten-kabupaten kecil memang diri kota besar tapi di kabupatennya itu salah satu yang pernah saya temui yang di Bandung seorang gadis yang apa keluar darah dari pori-pori kulitnya tanpa ada diagnosa yang jelas kemudian anak laki-laki yang kegores-gores seperti mengalami self harm tapi itu ternyata luka melepuh tapi pada intinya sihir itu tidak pandang dulu mau modern mau tradisionalis bisa saja kena cuma sayangnya karena orang kita itu memahami sihir atau santet hanya sebatas kiriman paku ke dalam perut ini nggak tahu pemahaman dari mana mungkin ya juga pemahaman dari film-film atau mohon maaf pembodohan-pembodohan yang ada di konten-kontennya para dukun sejatinya sihir untuk mengirimkan benda-benda seperti itu bisa saja tapi ini 1 banding 10 mas susah banget susah dan jarang sekali ditemui saya saya pun ya selama berarti kurang lebih sudah hampir 19 tahun ini saya Rukiah terjun berkesimpung dalam dunia Rukiah kan dari tahun 2005 mbak dari berapa 19 ya 19 tahun jadi menemukan kasus yang sampai benar-benar muntah paku enggak jarum jarum itu baru satu kali dari banyaknya kasus ratusan bukan mungkin ya ribuan kalau sudah kalau dikumpulkan dari dulu sampai sekarang cuma baru satu saya nemuin kasus yang sampai muntahnya betul-betul itu keluar di kerongkongan sini mas bukan di sembunyikan di sini ya bukan di sembunyikan di apa di gigi sela-sela gigi bukan keluar dari sini kerongkongan bersamaan apa dengan lendir dan lain sebagainya jarum tuh Pak Ustadz jarum ada videonya kok di channel saya masih ada apa videonya itu itu kenapa Pak Ustadz itu sihir itu yang asli kena sihir kemudian yang kedua itu yang muntah batu tajam nah dari banyaknya kasus muntah-muntah itu paling darah darah nggak terlalu heran mas saya wajar ya bisa karena mungkin tenggorokannya luka ya kan bisa karena mungkin dia sariawan atau gusinya berdarah kan bisa saja tapi kalau sampai batu sampai benda-benda padat kayak gitu memang baru dua kali saya jumpai teman-teman perukiah lain juga pernah mendapati yang sampai muntah berupa paku silet silet ini loh yang yang bentuknya kotak gitu ada yang sampai seperti itu tapi itu jarang kalau misal dikit-dikit kok muntah paku ya bukan muntah sedikit-sedikit diobati diusap ngeluarin paku ngeluarin benda-benda tajam itu patut dicurigai kalau menurut saya ya menurut saya pribadi itu patut dicurigai kok segala penyakit diobati selalu keluar paku jangan-jangan tuh permainan sulap dari orang yang ngobati nah sihir itu justru seringnya membikin korbannya itu jadi kacau dalam berpikir bertindak bersikap dan juga memalingkan perasaan dari yang tadinya sangat peduli terhadap keluarganya jadi membenci dan nggak peduli lagi sama keluarga tanpa ada sebab-sebab secara psikologis yang masuk akal ya misalnya sebab secara psikologis yang bikin orang jadi cuek sama keluarga misalnya seorang anak karena selalu dikekang diperlakukan seperti anak kecil sampai umur usia dewasanya sama orang tuanya akhirnya dia yang selama ini diem aja nggak pernah mau berontak nggak pernah mau menyampaikan aspirasinya di umur tertentu dia nggak tahan dia meledak seperti bom waktu akhirnya dia kabur dari rumah ini kan ada sebab-sebab secara psikologis yang memang masuk akal kalau ini semua baik-baik saja aman tentram harmonis sebelumnya nggak ada masalah sedikitpun orangnya juga bukan orang tipe introvert tiba-tiba dia langsung membenci istrinya membenci anaknya atau sebaliknya membenci suami dan anaknya jadi itu jelas ya ada satu hal yang lain yang merasuki pikirannya nah inilah yang disebut dalam Al-Quran Mereka para tukang sihir itu mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Marut ilmu yang bisa menceraikan antara seseorang dengan pasangannya berarti menyerangnya sikis Pak Ustadz ya serangan secara sikis serangan secara fisik serangan secara akal tiga ini yang ditulis di dalam kitab tafsir kontemporer namanya awunurrohman fi tafsir fi tafsirurohman eh maaf awunurrohman fi tafsiril quran lalu ciri-ciri orang yang bisa terkena sihir itu kayak gimana Pak Ustadz? ciri orang yang paling mudah kena sihir itu orang yang punya jiwa lemah kenapa saya kenapa saya bisa beralasan seperti ini berargumen seperti ini ya karena itu apa rumusan quran mas alquran sendiri yang menjelaskan alhajj ayat lima tiga itu sudah langganan sering saya sampaikan dimana-mana itu liya ja'ala mayulkis syaitonu fitnata lilladi nafi kulubihim maradu walqa siyati kulubuhum Allah hendak menjadikan gangguan syaitan sebagai cobaan untuk orang-orang yang punya penyakit dalam hati dan hati yang keras sedih yang bertahun-tahun kan penyakit hati kekecewaan kegelisahan kegundahan rasa putus asa ini menyakit-nyakit hati termasuk mata yang jelalatan gak bisa dia tahan wadonan gitu ya bahasanya itu mudah banget ya kena sihir tapi kalau dia menjaga diri untuk disihir dari jarak jauh itu susah mas kecuali dengan media racun itu atau benda-benda najis yang dicampurkan ke makanan baik itu ini mohon maaf kayak darah haid kemudian kotoran ada ilmu dari Sumatera Barat itu yang pernah saya sharing sama temen saya namanya ilmu ciri barandang saya nggak paham itu apa ilmu itu tapi yang jelas katanya itu adalah ilmu yang kotoran manusia itu digunakan untuk ini loh masak rendang nah kemudian nanti daging rendangnya yang sudah dicampur sama kotoran manusia itu nanti dimakan kan ke korban sihirnya itu pakai media-media kayak gitu dampaknya apa mas? ya dampaknya jelas secara medis jelas nggak bagus lah dan itu kan haram ya ketika seseorang makan dan minum sesuatu yang haram secara otomatis benteng dia itu sudah lemah mas benteng spiritualnya lemah berarti ini diracun ya sama diracun diracun ya memang kata Arnozi kan sihir itu diantaranya adalah menggunakan adwiyah ya adwiyah itu artinya obat-obatan atau hasiat-hasiat dari makanan-makanan tertentu hasiat-hasiat dari tanaman-tanaman tertentu atau benda-benda tertentu yang dicampurkan ke suatu makanan dicampurkan ke minuman untuk membikin otak manusia menjadi bebal untuk menjadi jiwanya rusak kalau doa ya dalam hadis dalam Arbain annawawiyah kan Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang berdoa Ya Rabbi Ya Rabbi udah rambutnya kusut penuh debu Betul salah salah dia menyeru Tuhannya maka Rasulullah gimana mungkin dia akan di ijabahi doanya sedangkan makanannya haram minumannya haram apa yang dipakai haram dia dibesarkan dengan apa yang haram Allah gak akan ijabahi Nah itu dari itu membikin manusia yang secara fitrohnya itu dia mungkin halal secara fitrohnya itu dia suci ya kan kemudian jiwanya bagus dibikin jelek dengan metode makanan atau minuman ini juga cara santet mas cara sihir itu Nah ini mungkin yang teman-teman pada bingung Pak Ustadz ya jadi cara sihir itu ada apa aja sih karena tadi kan racun gitu terus ngirim jin gitu metode sihir itu ada banyak utamanya tadi pakai astrologi ya kemudian setelah dicocokkan dengan apa anasir anasir itu apa elemen-elemen langit ya kemudian mereka mencocokkan mantra nya setelah mantra sudah dicocokkan bukur dupa kemudian pakai yang namanya media lebih dahsyat lagi pakai tumbal baik itu hewan ya ataupun hanya sekedar tumbuh-tumbuhan kalau mau lebih dahsyat lagi efeknya ya pakai tumbal yang benar-benar mengerikan mas yang itu sudah tahap kekufurannya itu luar biasa dahsyat sudah sangat kurang ajar lah sama Allah sama Tuhannya itu mereka sudah sangat kurang ajar nah kemudian ketika sudah seperti itu baru akan ditarget korban sihirnya intinya begini sihir itu ada yang ditembak dari jarak jauh ada yang dengan metode teror untuk menjatuhkan mental lawannya kayak orang-orang yang punya mental yang bagus disihir pakai metode untuk menjatuhkan mentalnya ya nggak mempan apalagi cuma anceman-anceman seperti itu nggak nggak akan mempan kalah sendiri ini malu sendiri kalau pakai metodenya metode cuma anceman-anceman metode santet kanoman namanya santet kanoman itu pakai rapalan-rapalan belum tentu itu berhasil ya bahkan kalau misal dia pakai santet sandungan pun yang menggunakan media tanah media-media paku atau boneka-boneka santet itu potensi berhasilnya minim yang ngeri itu kalau sudah pakai nomor tiga nih dia nyuruh orang ngasih sesuatu di makanan dan minuman targetnya itu mengerikan kayak misal itu yang tadi saya katakan darah kotor yang keluar dari wanita setiap bulannya itu ditaruh di minuman dimantrai ditugaskan setan untuk menjaga itu ya untuk nanti ketika di keminum setannya ikutan minum eh setannya ikut masuk dan akan mendekam di lambung emang cara kerjanya kayak gitu nah kalau udah mendekam di lambung gimana bisa ya merusak merusak organ kan setan dibanyak sekali riwayat-riwayat hadis dia juga bisa merusak organ dalam manusia di cek sama dokter kelihatan ini sakit ini sakit misal asam lambungnya tinggi kena gerd dirukiah ya makanya rasul ketika ada orang sakit kan selalu beliau itu menyarankan untuk merukiah dirinya sendiri dulu makanya saya juga selalu edukasikan ke masyarakat sambil ke dokter sambil rukiah mandiri di perjalanan sambil rukiah mandiri bismillah 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarima ajidu wa uhadir 7 kali mau barangkali sakitnya itu ada unsur metafisiknya ya kan kita sudah minta perlindungan ke Allah gak perlu kedukun doa-doa di islam sudah lengkap kan ini gunanya kita belajar rukiah atau baca fatihah saja sambil dibawa ke dokter bukan berdiam diri kalau memang penyakitnya sudah kronis ya kan gitu banyak kalau hadis-hadisnya nanti mungkin lain waktu dibahas soal itu ya lalu secara nalar saja darah kotor yang keluar dari wanita setiap bulannya itu sehat gak diminum ya jijik kan penyakit tau isinya kan racun-racun itu itu sudah jelas gak masuk akal lah keji itu ya berarti apakah sihir itu selalu bersekutu dengan iblis atau setan? ya pastinya karena para ulama menegaskan bahwa ta'rifus sihri istilahian ya definisi sihir secara istilah itu yang benar-benar mereka itu kerjasama sama setan sama iblis karena memang secara asal usulnya sihir itu dari iblis dari setan dan ini makna yang zohir bukan makna kiasan kadang-kadang ada yang mau kata loh setan itu kan termasuk makhluk-makhluk yang merugikan seperti amuba seperti virus ya masa orang makhluk yang berjanji akan menyesatkan manusia adalah virus-virus atau amuba yang suka membelah diri paham kan maksud saya? enggak ini setan asli suatu entitas astral yang dia punya otak dia punya kabilah dia juga bisa menyusun strategi dia pandai kuat dan sudah berjanji sama Allah akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat tiba Tuhan kata iblis yang Allah abadikan di Quran supaya mana engkau telah menjadikan aku sesat aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus tantangan iblis itu aku akan benar-benar mendatangi manusia itu dari arah depan belakang, kanan, kiri sehingga engkau ya Allah akan sedikit sekali mendapati mereka-mereka ini bersyukur kepadamu itu setan makna setan asli bukan virus bukan amuba bukan makhluk-makhluk yang yang kecil-kecil yang enggak kelihatan itu jadi memang sihir itu memang akan selalu bekerja sama sama para sayatin ini ini menarik banget ya Pak Ustadz pembahasan kita ya bahwa semakin modern hidup semakin dimudahkan dengan teknologi gitu ya banyak juga pemikiran-pemikiran yang semakin berkembang juga gitu Pak Ustadz nah bagaimana sih sebagai seorang muslim gitu menyikapi hal-hal gaib gitu kita dalam menyikapi hal gaib kita mesti tahu apa itu yang namanya apa yang disebut gaib ya kita kita mesti merujuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat ketiga kan Al-Baqarah Al-Baqarah bertakwa adalah yang mengimani yang gaib apa yang dimaksud gaib Allah ini banyak-banyak tafsir saya sebutkan saya ringkas aja ya pertama ada ulama ahli tafsir mengatakan yang gaib itu adalah Allah Allah inna alladina yaqshawna rabbahum bil gaib lahum maghfiratu wa ajunun kabir orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil gaib yang secara gaib ketika dalam kondisi sendiri gak ada siapa-siapa dia gak berani menjamah apa-apa yang Allah haramkan makanya bagi mereka itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah jadi gaib ini ada yang menyebutnya Allah ada juga yang menafsirkan adalah mengimani apa-apa yang tidak terlihat dari 5 kunci perkara gaib yang ada dalam surat luqman akhir surat luqman ada yang mengatakan aljannah wannar surga neraka ada yang mengatakan juga rasul karena sudah yang kita gak bisa jumpa sekarang ini belum-belum bisa jumpa muka-muka kalah dijumpahkan dan perkara-perkara yang kita gak melihatnya saat ini namun apapun itu ya kita juga mesti mengimani apa-apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab Al-Quran maksudnya karena di ayat setelahnya waladhi na yu'minu nabima unzila ilaika wa ma unzila min qoblik wabil akhiratihum yuqinun itu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau ayah muhammad dan apa yang diturunkan sebelum engkau ini injil, zabur, dan tawrat ya kita mengimani semua kitab-kitab itu nah karena Al-Quran sudah menjelaskan yang gaib itu ada maka kita mengimaninya tanpa harus mempertanyakan tanpa harus ngotak-ngatik sudah kita imani Allah menyebutkan jin dalam Quran bahkan menjadikan salah satu surat disebut dengan nama surat al-jin ya kita percaya harus percaya bahwa entitas makhluk yang namanya jin itu memang betul ada ga usah diragukan Allah menyebutkan jin punya intervensi di alam kita kita percaya bukan untuk takut ke jin tapi percaya terhadap Qurannya tentang siapa yang berfirman bahwa jin itu ada Allah menyebutkan dengan sihir ya dia punya hakikat dia eksis tuh kita percaya sihir itu memang betul-betul ada dengan berbagai turunan-turunannya karena kita mengimani siapa yang mengabarkan bahwa sihir itu ada bukan mengimani sihirnya ya bukan mengimani tukang sihirnya tapi mengimani firman Allah di dalam Quran kalau kita ngatakan mohon maaf nih sihir gak ada loh sama jendus takkan Allah dong paham Allah ngatakan ada kok kita katakan gak ada kan sama saja mempertanyakan Quran kredibel gak nih kok di Quran dikatakan ada kemudian sebagian orang mengatakan gak ada atau adanya hanya di zaman Nabi lah dalilnya mana hanya di zaman Nabi kita balik lagi nih Pak Ustadz tentang sihir ya kan viral di IG Pak Ustadz itu ya tentang ketika tidak percaya sihir santet itu bisa terjerumus ke rana-rana tidak percaya Tuhan atau ateis kenapa kok punya pandangan seperti itu Pak Ustadz mungkin ada yang nanya apa gak terlalu jauh gitu enggak sih sebenernya kalimat yang saya saya tulis disitu bukan tidak percaya sihir tapi tidak percaya hal goib saya tulis ada dua kubu poin negatif ya dua kubu ini memiliki poin negatifnya masing-masing yang terlalu skeptis terhadap hal goib dan selalu minta pembuktian pada hal-hal yang sifatnya goib ini bisa menjadi bibit untuk tidak percaya Tuhan karena Allah adalah Tuhan yang maha gaib kemudian yang kedua orang yang terlalu paranoid terhadap sihir terhadap hal-hal yang goib dia rawan menjadi korban-korban penipuan dukun bahkan korban pencabulan dukun masing-masing punya sisi negatifnya dan masing-masing punya sisi positifnya juga nah yang saya tulis di Instagram itu bukan tidak percaya santet bukan tidak percaya sihir tapi orang yang tidak percaya atau skeptis terhadap hal-hal yang goib dan selalu minta pembuktian bukan kerana santet sihir jadi lebih ke situ sih Mas dan itu bisa memicu semakin banyak orang yang tidak percaya Tuhan gitu menurut Pak Ustaz ya kalau Tuhan kan maha gaib maksudnya begini semoga sih tidak terjadi ya karena saya yakin para influencer yang menantang para tukang sihir ini ini niat mereka saya yakin bagus supaya masyarakat Indonesia cerdas kalau sakit ya berobat dengan cara yang benar tentu juga ke dokter juga ke rumah sakit bukan pergi ke dukun yang pakai trik-trik sulap apalagi dukun-dukun cabul ini mengerikan memang saya yakin itu tujuan baik mereka namun netizen kita itu gak semua orang-orangnya cerdas di kubu manapun bisa salah persepsi sukanelan mentah-mentah akhirnya muncullah orang yang saya screenshot komentarnya itu di Jerman orang-orang katanya banyak yang ateis kata orang ini ya karena mereka ateis mereka gak perlu doa-doa perlindungan toh nyatanya juga hidupnya aman sentosa gak kena santet atau dengan diksi yang semisal dengan itu ini yang saya khawatirkan dari awal beberapa influencer mengatakan sihir itu tidak nyata atau pembuktian hal-hal yang sifatnya itu metafisik karena nanti ada pasti netizen yang kebablasan yang gak ada sangkut pautnya doa kan gak ada sangkut pautnya sama santet ini kias ma'al farik jauh banget analoginya antara doa sama santet jelas berbeda tapi ketika bocil-bocil ini main medsos gitu ya atau orang-orang yang kurang dewasa kurang nalarnya itu main medsos mereka akhirnya mengotak-katik sendiri ini jangan-jangan doa juga sama kayak santet ya pembuktian ah paham ya santet pembuktiannya kalau misal sampai sakit dapat hadiah ini dan itu aku mau doa pokok doanya gak kunjung dikabulkan ya Tuhan ada gak ya akhirnya kan bisa sampai kerana situ ini sebenarnya apa kecemasan yang semoga tidak pernah terjadi walaupun saya temukan beberapa komentar di tiktok saya yang bau-baunya mirip kayak gini itu banyak pola-pola komentarnya kayak gini itu ada beberapa bahkan ya saya hitung banyak kan mengeri kan mas kau dari santet akhirnya jadi loncat ke masalah keimanan sih ke masalah ketuhanan seharusnya tidak seperti itu seharusnya makanya saya mengajak kepada para influencer yang mengedukasi masyarakat untuk cerdas untuk menjauhi perdukunan ya kan untuk apa menyikapi penyakit secara bijak pergi ke dokter ke rumah sakit medical check up ya kan cek laboratorium juga coba deh ketika nantang santet nantang sihir diimbangi juga dengan motivasi supaya masyarakat itu tidak lepas dari doa-doa perlindungan yang ada pada Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak terkesan lepas dari agama saya dukung saya dukung gerakan-gerakan mereka dalam memerangi kebodohan para dukun-dukun tapi tolong jangan sampai ya sihir ini ditiadakan gara-gara tidak terbukti pada diri mereka karena saya menangani kasus-kasus pasien yang aneh-aneh yang anomali lah ya yang tidak tidak terdiagnose secara medis dokter sakiran sama teman-teman perugiah yang lainnya yang benar-benar menjaga asolah kemurnian ruqyah syariah ini juga banyak mendapati kasus-kasus di luar nalar lalu mereka ini mau dikemanakan mau dibilang kasus apa atau mungkin mau dibilang bahwa pendokteran di Indonesia masih kurang canggih oke kalau misal dirujuk ke luar negeri mau pakai biaya siapa siap mau mendanai oke aja nanti bisa saya sampaikan ke orang-orang itu saya rasa gitu sih mas ya jadi seperti itu ya mungkin udah terjawab ya jangan kan Pak Ustadz gitu ya kita aja sebagai content creator kalau misalnya melihat ada oknum-oknum gitu ya yang memanfaatkan hal-hal gaib atau spiritual gitu ya ditindak aja gitu-gitu kan justru merugikan masyarakat gitu ya tapi kalau menurut Pak Ustadz setidaknya diimbangi juga ya dengan landasan-landasan agama tadi nah Pak Ustadz ya sebetulnya apa sih dalam islam hukuman bagi pelaku santet oh hukuman pelaku santet tegas di islam itu kalau di zamannya Umar bin Khotob jadi itu di eksekusi di eksekusi mas tanpa dimintai topat dulu sehingga setiap harinya itu tiga kepala tukang sihir itu lepas zaman itu Pak Ustadz ada rucukannya itu kerugiannya mas kerugiannya besar sekali madoratnya besar pada tukang sihir itu baik kerugian secara akidah maupun secara sosial masyarakat coba deh bayangin aja suami istri gak kenapa-napa di sihir tiba-tiba langsung nyeraikan istrinya gitu aja gimana sakitnya itu istrinya atau keluarga istrinya ayah dari istrinya gimana sakitnya makanya zaman itu udah gak ada toleransi lagi ketahuan nyantet siap-siap duduk di bawah kilatan pedangnya Umar bin Khotob tapi di NKRI gak mungkin mau pakai cara kayak gitu tapi bisa untuk seorang pelaku santet sir untuk taubat bisa bisa intinya kita gak boleh main hakim sendiri ini harus dicatat baik-baik jangan mentang-mentang oh dulu Umar bin Khotob menggal ya beliau sepamerin juga jangan diikutin ya iya di penggal juga beliau kan pemerintah raja zaman dulu ibaratnya kayak raja ya Amirul Muminin gitu kan presidennya orang muslim saat itu jadi punya peraturan sohabat lagi kan yuk nanti dari podcast ini jangan 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 tapi terbuka lah berarti ya kesempatan untuk bertawubat gitu ya sangat-sangat terbuka apa yang gak ada dosa yang gak diambuni Allah semua diambuni termasuk sirik pun kalau ditobati ketika manusia itu hidup ya punya potensi besar untuk di maafkan oleh Allah Tuhan kita itu Allah Azza wa Jalla Tuhan yang sangat pengasih Tuhan yang sangat pemaaf pengampun jadi gak ada alasan manusia itu putus asad karena dosanya urahmat Allah ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa kita oke kalau gitu makasih Pak Ustadz ya semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan para teman-teman makasih sekali Pak Ustadz ya itu dia guys episode RJ5 pada kali ini ya dimana mungkin kalau berbicara tentang santet gitu ya ketika ada oknum-oknum ya kita pasti mendukung ya untuk ditindak aja langsung karena itu merugikan orang jatuhnya tapi kalau yang dari gua amatin gitu ya dari kisah-kisah santet yang ada ketika misalnya seorang menyakiti orang yang akhirnya melakukan santet itu rata-rata adalah motif balas dendam gitu ya karena memang udah dendam membara akhirnya dia nekatlah tuh untuk bersekutu dengan jin atau iblis atau pergi ke bukun gitu ya untuk menyantet orang tersebut nah balik lagi kayak tadi opening gua bilang terkadang dalam cerita rakyat atau mitos itu sebetulnya ada fungsinya juga gitu loh bisa jadi itu adalah fungsi bagaimana seseorang untuk tidak menyakiti orang lain gitu loh karena dia berpikir bahwa nanti gua bisa disantet nih sama dia gitu loh jadi ada pengendalian sosial dari kisah-kisah santet yang diwariskan secara turun-temurun walaupun sekarang kayaknya udah mulai bergeser ya tentang kisah-kisah dari santet tersebut nah gua rasa itu aja kalo misalnya lu punya pengen sharing apa tentang santet boleh banget komen di bawah gua Fajar Aditya Pak Ustadz Faizar undur diri Ciao Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih